Nah dari situ bisa kita pahami apa yang dimaksud perkataan oleh Yaji Syed Akil Kirot Beliau sebagai ulama kita harus menghormati perbedaan pendapat itu biasa Perbedaan pendapat itu rahmat Yang tidak mudah adalah saling mencaci, saling menghina, saling menjatuhkan Terus menghina ulama Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Gustrum Channel Dengan kajian Quran, hadis, dan hukum Islam yang edukatif, solutif, dan memberikan alternatif Pada video yang kemarin yang menanggapi Yaji Syed Akil Kirot Kita sampaikan disitu satu cuplikan video bahwa Kiai Syed mengatakan tidak ada ayat yang menerangkan bahwa Allah itu ada Apa maksud beliau ini sebenarnya? Ini bisa kita pahami maksud beliau dengan cuplikan video berikut ini Tinggal aku satu La ilaha illa ana fa'budni Tidak Tuhan kecuali anak Ini Quran ini Tidak ada Tuhan kecuali aku Dari video yang tadi kita sampaikan Dan kita lihat bersama Kiai Syed ini menerangkan bahwa Mengutip surat Toha Beliau mengatakan La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan kecuali aku Berarti kata beliau Tidak ada yang wujud kecuali Allah Dari situ beliau Mengambil dalil sifat wujud dari Al-Quran Yaitu Ayat yang ada pada surat Toha Saya ingat saya ayat 14 Pada surat Toha La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan kecuali saya Fa'budni Lanjutnya Ya Syed dari situ mengatakan Berarti tidak ada yang wujud kecuali Allah Berarti beliau mengambil dalil wujudnya Allah Dalil sifat wujud Allah Dari Quran Sedangkan setat teman yang awal Beliau mengatakan Tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu ada Ini maknanya apa? Maknanya begini Ini kita mencoba memahami Kalimat beliau ini Maknanya artinya Di dalam Al-Quran Tidak ada ayat yang langsung menyebut sifat wujud Ini Ini maknanya kalimat beliau Tidak ada ayat yang langsung menyebut sifat wujud Dari situ Bukan berarti Kiya Syed ini Tidak percaya bahwa Allah itu wujud Tidak Beliau sangat percaya Beliau mu'min, muslim, ulama Termasuk orang yang sangat alim dan sangat kita hormati Jadi beliau Itulah yang beliau maksud Tidak ada Ayat Quran Yang secara jelas menyebutkan Allah wujud Ya tidak ada memang Kalau di Quran kita cari Yang tidak ada Bahkan Di dalam Quran juga tidak ada Sebenarnya langsung adanya Itulah yang dimaksud oleh Kaya Haji Syed Agil Siraj Dari perkataan beliau Bahwa tidak ada Ayat yang menunjukkan Bahwa Allah itu ada Tapi Kalau ayat-ayat Yang menunjukkan Sifat wujud Allah Ta'ala Secara tidak langsung itu banyak Beliau itu menunjukkan Allah Usami'un Basir Qadirun Muridun Di situ Di Al-Quran disebutkan Sifat-sifat Allah Yang mana menyebutkan sifat Ini pasti Lazimnya Ada mausuf Berarti Allah wujud Jadi sifat wujud Dalam komset as'ari Sifat wujud itu Aynul mawujud Wujud ya Aynul mawujud Jadi ketika Allah itu wujud Ketika Allah itu mawujud Denda yang ada Berarti Allah punya sifat wujud Di Quran Banyak sekali yang menerangkan Bahwa Allah itu ada Walaupun tidak menyebut Dengan sifat wujud Tapi eksistensi Allah Wujudnya Allah Ta'ala Di Quran ini dijelaskan Walaupun tidak menggunakan Redaksi atau teks Allahu wujudun Allahu mawujudun Tidak pakai redaksi seperti itu Imam Masari mengatakan Al wujud Aynul mawujud Nah dari situ Bisa kita pahami Apa yang dimaksud Perkataan oleh Yaji Syed Akil Kirot Beliau sebagai ulama Kita harus menghormati Perbedaan pendapat itu biasa Perbedaan pendapat itu rahmat Yang tidak mudah adalah Saling mencaci Saling menghina Saling menjatuhkan Terus Menghina ulama Allah Subhanahu wa ta'ala Memusui ulama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang tidak diberbolehkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau hanya segedar Beda pendapat Ya Kalau hanya segedar Meluruskan Misalnya Ini tidak ada masalah Ulama sejak zaman dulu Saling mengingatkan Saling meluruskan Demikian Semoga ini memanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lajib Terima kasih telah menonton